bang gue pengen nanya nih enakan balance multitesting atau gaming ya gue bingung nih oke bun ayo kita unggas oke bun seperti biasa balik lagi sama gue bang ojan jay nundin nah di video sekarang mbak ojan akan membagikan sebuah video yang agak sedikit mengguncang bun tapi ya gak terlalu mengguncang juga nanti warung binci itu bakalan ambruk eh bentar bun tanggal 5 juni ada apa ya kayaknya ada sesuatu yang spesial gitu bun oh iya bun bau-bau ada yang ulang tahun ke 18 nih coba tebak siapa namanya bun nah namanya adalah canda ria jelita wah bakalan ada traktiran sebelah binci nih bun nah buat neng canda atau siapa aja lah namanya selamat ulang tahun yang ke 18 tahun ya semoga aja dipanjangkan umurnya amin semoga dipermudahkan rezekinya amin dan semoga diperbanyak jodohnya eh jodoh mah satu aja gak usah banyak-banyak jangan lupa makan sebelahnya ditunggu jangan lupa juga traktir pasukan sabun yang lain juga ya neng ya oke kita balik lagi ke topik nah kalau misalkan kita punya hp android yang sudah di root kadang kita suka bingung ya mode itu enakan balance enakan multitesting atau enakan gaming ya apakah dari ketiga mode itu ada pengaruhnya ke game yang kita mainkan atau cuma jadi beban hidup doang bun ya terkecuali lu jadi beban hidup orang tua nah bahkan mbak ojan sempet searching-searching tentang hp android yang sudah di root dan bahkan masuk ke grup telegram mode magis bun mereka tuh pada mencari mode gaming bahkan mark performance emang beneran enak kah atau hanya enak sesaat dan ujung-ujungnya harus tanggung jawab ya itu mah hamil lah tuh nah sebenernya pendapat yang mbak ojan simpulkan di video ini ya semata-mata atas pengalaman pribadi aja sih bun ya udah pernah mbak ojan coba bahkan sudah mbak ojan test juga di beberapa hp android ya termasuk dadar gulung juga sih tapi kalau misalkan kalian punya pendapat yang lain ya itu boleh-boleh aja sih gak ada yang larang bun nah tiga mode yang mbak ojan maksud disini untuk penggunaan rally dan game ya gak berikut sama baterai kalau misalkan penggunaan baterai sih itu beda lagi bun gak bisa mbak ojan jawab di video ini soalnya udah beda alam lah kalau misalkan kita bermain game ya contohnya adalah game babaji terus game mobil jeng jeng bahkan genshin impacak gak termasuk game uler ya nah mode yang cocok yang paling nyaman yang harus kita pakai adalah mode multitesting loh kenapa bang bukannya mode game itu lebih work ya dibanding mode multitesting nah kalian penasaran kan kenapa mode multitesting itu lebih bagus ya jelas penasaran bun orang arwah aja penasaran oh pasti sudah lama mampus oke bakalan bawa ojan jelasin nih satu persatu bun nah sebenarnya mode multitesting ini adalah mode yang berbeda dari mode yang lain bun nah kenapa beda jadi gini kalau misalkan mode balance maka kecepatan cpu itu bakalan ada di frekuensi tengah atau setengahnya kecepatan cpu ya misalkan kecepatan cpu android kalian adalah 2,0 GHz jadi jika kita menggunakan mode balance maka frekuensi cpu bakalan berjalan di 1,0 GHz sampai 1,4 GHz bun nah sedangkan untuk mode gaming maka kecepatan cpu itu bakalan ada di frekuensi tinggi atau max frekuensi bun nah untuk mode multitesting sendiri cpu kadang ada di frekuensi tengah kadang ada di frekuensi bawah dan terkadang juga ada di frekuensi tinggi bun tergantung dari aplikasi yang kita jalankan kalau misalkan aplikasi atau game yang kita jalankan itu membutuhkan frekuensi tinggi maka cpu bakalan naik dan untuk mode multitesting sendiri memiliki fitur optimasi ram yang bagus bun dibanding 2 mode yang lainnya kalau misalkan kita menggunakan mode balance untuk bermain game maka kecepatan cpu itu gak akan kuat merender grafis yang sedang berjalan karena kecepatan cpu dan gpu nya hanya menjalankan 1 per 2 dari total kecepatan cpu nah sedangkan jika kita menggunakan mode gaming untuk bermain game ya maka kecepatan cpu itu bakalan terlalu cepet dan hp bakalan cepet sekali panas bun nah kalau misalkan hp udah panas maka cpu itu bakalan menurunkan frekuensinya ke angka terendah dan disitulah game terasa ngelag bun jadi gak akan ngaruh meskipun menggunakan thermal mode makanya kan disaat kita menggunakan mode game dan baru main sekitar 1 jam atau 2 jam tanpa kipas atau tanpa cooler maka game itu terasa berat banget bun udah kayak dosa dan semua case itu bakalan penuh sama file sampah dari game yang kita mainkan bun jadi udah gak aneh lagi kan disaat kita enak tuh lagi main game dan udah 2 jam berlalu eh tiba-tiba gamenya terasa ngelag dan berat nah itu dikarenakan kalian menggunakan mode game jadi terlalu berat nah kalau misalkan kita menggunakan mode multitesting maka cpu itu bakalan menyesuaikan tergantung grafis yang dirender bun misalkan nih disaat karakter yang kalian mainkan itu diam maka cpu bakalan berjalan di frekuensi balance bun dan disaat kalian mengeluarkan skill ataupun ultimate dan bikin efek yang bener-bener tinggi maka cpu bakalan naik drastic dan menyesuaikan dengan frame yang dijalankan nah ditambah lagi penggunaan RAM itu bakalan stabil banget karena semua case yang disimpan itu bakalan langsung dibuang dan disalurkan lagi sesuai dengan beban cpu nya maka dari itu disaat kalian baterai low bed maka dari itu disaat kalian bermain game di mode multitesting maka hp kalian itu gak akan terlalu panas seperti kalian pakai mode game bun dan tidak terlalu ngelag seperti mode balance juga jadi mode multitesting itu seperti pertengahan jadi ke atas cocok ke bawah cocok cuma ke belakang itu gak cocok bun sakit nah mungkin kalian bertanya ya kenapa hp android yang berjalan di partisi dinamik itu lebih halus dibanding hp android yang berjalan di partisi statik nah karena jawabannya adalah hp android yang berjalan di partisi dinamik itu sudah menjalankan mode multitesting ya contohnya adalah beberapa hp android yang memiliki 2 slot ya contohnya poco terus google dan ya masih banyak lagi lah ditambah lagi pengoptimalan ramnya yang jauh lebih tinggi dan lebih bagus dibanding hp android yang berjalan di partisi statik bun oke jadi segitu aja yang bisa mbak ojan jelasin kalau misalkan kalian masih belum paham atau emang bener-bener gak paham ya silahkan kalian komentar aja di bawah atau kalian bisa hubungi rt terdekat bun asalkan jangan komentar nanyain biinci soalnya dia lagi dagang bun jangan lupa like sama sub care capnya sampai ketemu di video selanjutnya thank you bun sub indo by broth3rmax